Pemirsa Citra Keamanan Bandara tercoreng akibat pembobolan bagasi. Aparat keamanan bandara di tanah air akhirnya bergerak untuk menangkap mereka yang diduga selama ini menjadi pelakunya. Tujuh diantaranya pagi tadi ditangkap. Mereka diduga menjadi sindikat pencurian bagasi di Bandara Kuala Namu, Delis Terdang, Sumatera Utara. Tujuh karyawan maskapai layan air ditangkap petugas keamanan bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pagi tadi. Tersangka kasus pencurian bagasi penumpang adalah RG, IR, JU, IG, dan RA. Petugas juga menangkap tersangka B dan AI sebagai otak pencurian yang kemudian menyerahkan kasus ini kepada polisi. Modus pencurian bagasi dilakukan tersangka saat bertugas sebagai porter dan petugas keamanan yang mengurusi bagasi penumpang layan air. Penangkapan tersangka berawal dari laporan penumpang pesawat yang kehilangan barang berharga di bagasi bulan Oktober lalu. Dalam satu tahun, sindikat spesialis pencurian bagasi ini telah melakukan aksi serupa sebanyak enam kali. Pertangkapnya mereka ini sudah dapat membuka tabir bahwasannya memang ada pelaku yang biasa melakukan pencurian ya di bagasi-bagasi para penumpang. Nah, ini nanti kami kembangkan terhadap siapa saja dan dengan siapa saja dia melakukan, kemudian kemana barang ini dijual ataupun diedarkan. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Suhaimi, seorang warga Lombok, mendatangi kantor maskapel Lion Air pasca kehilangan sebuah koper di Bandara Lombok Internasional. Meski sudah melaporkan kehilangan koper berisi peralatan elektronik dan beberapa ponsel, sejak sepekan lalu, Suhaimi belum juga menerima kembali koper miliknya. Ini kehilangan satu dari tiga koper saat menjadi penumpang pesawat Lion Air JT650 dari Malaysia dengan tujuan Lombok. Saat ini belum ada keterangan resmi dengan reskapel Lion Air terkait laporan kehilangan koper Suhaimi. Tim kontributor NC Media melaporkan.